Intro Tribuners, kita jalan-jalan di komplek makam Raja-Raja Mataram Kota Gede untuk malam hari. Kali ini, kita jalan-jalan pada malam Jumat Keliwon, malam yang kerap ramai dikunjungi para peziara. Malam ini memang tidak seramai dibanding malam-malam Keliwon biasanya. Namun, kegiatan ritual peziara di tempat peninggalan Kerajaan Mataram Islam ini tetap ada. Banyak aktivitas dilakukan ratusan pengunjung di makam Raja-Raja Mataram Kota Gede. Ada yang sekedar nongkrong sambil wedangan di warung-warung seputar area kompleks makam, nongkrong di seputar bangsal makam juga ada. Sekedar jalan-jalan menikmati suasana malam di area makam, misalnya sendang selira pun ada. Beragam kegiatan ritual dilakukan peziara, diantaranya berdoa di luar benteng makam dengan segala ubah rampe sebagai peranti ritual. Ada pula pengunjung yang bermeditasi di seputar tembok makam. Pengunjung pun ada yang secara khusus berziarah masuk ke area makam penambahan Senopati, Raja Mataram Islam pertama, dan para pepuden Kerajaan Mataram. Hampir setiap malam selasa atau Jumat Keliwon, saya main ke sini. Jalan-jalan saja melepas penat. Di sini ngadem rasanya tenang sambil ngobrol dengan teman-teman. Ujareanto, pengunjung dari Kapanawan Umbul Harjo, Yogyakarta. Aroma wawangian dupa mewarnai suasana khas di kompleks makam Raja-Raja Mataram Kota Gede ini. Wawangian ini serasa menambah kesakralan dalam Jumat Keliwon meski pemandangan tersebut hal biasa tersaji di sudut tenggara kota Yogyakarta ini. Inilah suasana malam Jumat Keliwon di kompleks makam Raja-Raja Mataram Kota Gede dengan segala pernak-pernik unik dilakukan para pengunjung dan peziarah di dalamnya. Tak heran, karena area ini merupakan peninggalan kerajaan Cikal Bakal dari Kraton Yogyakarta dan Surakarta. Di area kompleks makam Raja-Raja Mataram Kota Gede, semakin hangat jika kita sambil menikmati minuman tradisional rempah-rempah atau ngopi dan teh nasgital di warung-warung seputaran Dondongan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.